Intro Hai guys, balik lagi di channelnya Hoki Keramik Hari ini kita bakalan ajak kalian jalan-jalan ke rumah salah satu customernya Hoki Keramik Kira-kira seperti apa? Kalian tonton terus video ini sampai akhir Bisa sama video review yang sebelumnya, hari ini aku ditemenin lagi sama ada temen baru yang bakalan temenin review rumah kita di video ini Kira-kira siapa? Langsung aja kita panggil Hai guys, aku Dr. Keramik yang akan mereview rumah salah satu customer kami yaitu Ibu Warsiti Kira-kira gimana? Kalian penasaran? Yuk langsung aja kita masuk ke dalam Oke guys, kita sudah di rumahnya Ibu Warsiti, mari kita periksa satu persatu pemilihan keramik dan graniknya Dan kita udah ada di depan rumahnya, kita udah sampai di teras rumahnya kira-kira nih dok Ini teras rumahnya pakai motif apa sih? Untuk teras rumah Ibu Warsiti ini memakai motif kayu dan untuk teksturnya itu mat Kenapa? Untuk pemilihan terasnya ini pakai yang teksturnya mat Karena teras rumah itu ada di luar rumah Jadi maka ketika hujan akan terkena air, jadi tidak akan licin Jadi gitu guys, untuk pemilihan teras rumahnya Ibu Warsiti ini pakai granit yang ukuran 60x60 Dan teksturnya mat supaya tidak licin Langsung aja kita masuk ke dalam buahnya Sekarang kita lagi ada di ruangan apa sih dok? Sekarang kita berada di ruang tamu dari Ibu Warsiti Nah, untuk pemilihan granitnya nih, kira-kira ini pakai granit yang motif apa? Untuk pemilihan granitnya ini memakai motif PR609 Jadi jika dipasang atau disusun maka tersambung Jadi menjadi motif yang sangat-sangat minimalis atau keren begitu Jadi disini bisa dilihat ini antar motif granitnya kan campur satu sama lainnya Betul, betul Bisa dipasang sesuai sama keinginan kalian Itu sekali Nah, untuk pemilihan ruang tamunya ini, ini kan pakai yang teksturnya glossy Betul, betul sekali Kenapa? Untuk ruang tamunya ini kan beda sama yang di depan Kira-kira kenapa sih ini pemilihannya pakai tekstur yang glossy? Untuk ruang tamu, pemilihan tekstur glossy Menjadikan ruangan lebih mewah Jadi kita lihat sendiri, ruangan akan menjadi lebih mewah jika memakai tekstur glossy begitu Nah, selain itu juga, ruangannya ini kan juga terlihat lebih luas Oke guys, kita sudah di ruangan keluarga Untuk motifnya ini sama dengan ruang tamu tadi, yaitu PR609 Oke guys, kita sudah di ruangan kamar dari Ibu Warsiti Jadi untuk motif grade 9 yaitu sama seperti ruang keluarga dan ruang tamu Yaitu PR609 Jadi bisa dilihat ini sama dengan ruangannya tadi Oke, langsung kita ke kamar mandinya Di sini ada juga kamar mandi di kamar Ibu Warsiti Lantainya ini memakai laguna Iwa 40x40 Untuk teksturnya ini, saya cek dulu ya Saya cek dulu Sepertinya beda ya Oke guys, ini sepertinya berbeda dari ruangan yang lain Oh, ternyata ini teksturnya kasar Jadi tekstur kasar di kamar mandi itu kenapa ya? Kenapa memakai tekstur kasar? Oh ya, kenapa kasar? Karena dipakai untuk kamar mandi Jadi kamar mandi itu kan sering terkena air Jadi agar tidak licin saat dipakai Begitu Saya lihat untuk dindingnya Dan dinding di kamar mandi ini Memakai Philips Brown Ukuran 25x40 Oke guys, selanjutnya kita langsung menuju ke dapur rumahnya Ibu Warsiti Oke guys, jadi kita sudah sampai di dapur rumah Ibu Warsiti Sekarang kita tanya ke dokter Kira-kira ini untuk meja dapurnya ini pakai granit motif apa? Oke, saya periksa dulu ya Oke, untuk granitnya ini pemilihan granitnya untuk dapur ini memakai fusion black 60x60 cm Terus ini untuk dindingnya ini pakai apa? Oh ya, untuk dindingnya Kalau saya ini sudah tahu, sudah mengenalnya Nah, yaitu Fanny Lidat Tosca 25x40 cm Nah, kalau dilihat lagi Ini kan ada yang warnanya gold Ini kira-kira apa sih? Untuk ini Yaitu Huku macam trim Oke Oke guys, jadi itu dia tadi review salah satu rumah customer kita namanya Warsiti Bisa jadi referensi buat kalian yang lagi renovasi rumah Atau buat kalian yang lagi bangun rumah Oke, gitu aja Untuk vlog kali ini Saya dokter Kramik See you on the next vlog